Halo teman-teman, kembali lagi di Youtube channel Panduan Hidup dengan NLP dengan saya Karin dan kali ini kita akan membahas topik yang lagi, apa ya, kalau dari aku sih kayaknya ini lagi hits-hitsnya ya Law of Attraction, nah ini kan aku nggak ngerti nih, jadi kita tanya-tanya ke Coach Arief ya Sebelum anda lanjut nonton video ini, silahkan anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman anda sehingga channel ini bisa bertumbuh Halo Coach, hai hai Karin Kali ini kita mau bahas Law of Attraction Coach, itu kayaknya aku sering banget denger Coach tapi aku nggak ngerti itu apa Coach Iya, Law of Attraction ini, belakangan ini ada, lagi muncul lagi nih Karin Jadi ada satu film, cuma judul filmnya saya lupa, nanti kalau paham judul filmnya ada Nanti dimunculin disini nanti ya, oleh tim editor Film itu lagi ngebahas tentang, yang main itu filmnya adalah mantan istrinya Tom Cruise Jadi mantan istrinya setelah Nicole Kidman, itu membahas tentang Law of Attraction Jadi filmnya keren banget, filmnya bagus banget, dan terserah saya juga nonton film itu Jadi dia membahas mengenai, ada satu wanita itu yang mantan istrinya Tom Cruise Itu suka berpikir negatif, suka berpikir buruk Jadi saking dia sering berpikir buruk, kejadian hidupnya dia juga buruk Yang either ntar rumahnya bocor, kejatuhan pohon, ntar mobilnya rusak Pokoknya kehidupannya berantakan, sampai akhirnya istrinya, mantan istrinya ini Mantan istrinya Tom Cruise, maksud saya si tokonya ini Sampai dia punya hutang yang sangat banyak Hutang sangat banyak, dan tidak bisa melunasi Dan akhirnya ada satu pemuda, yang teman mantan suaminya Dalam film itu, jadi ini adalah ceritanya Janda, punya anak Dan dia adalah teman suaminya, dan dia yang mengajarkan tentang Law of Attraction Hukum tarik menarik, jadi di hukum tarik menarik cuma konsepnya sederhana gini Apapun yang kamu pikirkan, itu akan kamu tarik Apapun yang kamu pikirkan, akan kamu tarik Seperti tubuh kita ini kayak magnet Dia memakai konsep, saya lupa dia yang mengambil magnet Apakah dari kulkas atau mana, dia cuma mengatakan Benda-benda di sekitar kita Akan kita tarik, masuk ke dalam kehidupan kita Itu yang disebut Law of Attraction Jadi misalkan gini Kalau Karin berpikir negatif, maka itu yang akan Karin tarik masuk ke dalam hidup Jika Karin berpikir positif, berpikir sesuatu yang menarik Maka hal positif yang akan masuk ke dalam kehidupan kita Itu konsepnya Law of Attraction Nah jadi dalam film itu, dia cuma menjelaskan bagaimana caranya Memakai, sebenarnya gak menjelaskan bagaimana memakai otaknya Tapi cuma dia memikir bahwa Ada lo, solusi lo, ada lo bagaimana caranya berpikir positif Ada lo bagaimana kita untuk bisa mendapatkan income dan sebagainya Itu bisa Dan yang menariknya adalah Law of Attraction ini dipakai oleh pakar-pakar trainer dunia Jadi pernah dulu ada satu film, judulnya The Secret Itu membahas tentang itu Jadi film The Secret itu, yang main itu ada macam-macam Jadi bukan film ya, dokumenter Itu di dalamnya ada Jack Canfield Ada Tiaf Iker Ada Joe Vitale Dan ada Marcy Simov Pokoknya ada beberapa nama-nama lagi Mungkin Karin juga agak gak familiar nama itu ya Nah itu adalah orang-orang pakar-pakar Yang menjelaskan tentang Law of Attraction Dan itulah yang dulu waktu awal-awal karir saya Saya tertarik banget dengan film The Secret Dan saya beli filmnya langsung dari Amerika Dan akhirnya Saya memutuskan untuk menjadi trainer Berkaitan dengan NLP dan hipnoterapis Itu karena itu dulu awalnya Nah jadi dari situ cuma mengatakan Eh iya ya bener juga ya hati-hati sama pikiran Nah dulu saya ini orang yang negatif Kak Rin Jadi dulu tuh saya pernah menghitung Dalam waktu 10 tahun saya sialnya apa aja Pernah saya hitung tuh Karin Jadi saya hitung Jadi sial ini saya hitung Tuh kan gue sialkan Gue hitung Nah ini bodohnya saya tuh Terus sial ini saya hitung Sial ini dihitung sama saya Yang terjadi kehidupan saya benar Saya menarik-narik hal yang negatif masuk ke kehidupan saya Nah itu yang terjadi Nah ketika saya belajar ini Saya mulai berpikir yang positif Lucu dulu Karin Saya nyetir mobil aja Saya bisa berpikir Nanti lagi mobil saya bakal ditabrak Dan kejadian Sering banget Sering banget Saya pernah lagi bawa mobil nih sama istri Lagi negatif Marah-marah Lagi mau muter Karin Saya mobilnya lagi muter Jadi di jalan raya Muter gitu Karena sepi Totonya dari ujung Karin Ada motor Kenceng Boncengan Suami istri Istrinya lagi hamil Nabrak mobil saya Itu ban yang begini Kan ban muter begini kan Itu satu begini Jadi satu begini Dan istrinya mental Dan kita bawa langsung ke rumah sakit di Pertamina Dan you know what Ini yang terjadi mobil gue Dan mobil gak bisa jalan Gimana jalan Mobil begini kan Nah tapi dari pengalaman itu Saya bilang Damn Hati-hati banget dengan pikiran Karena pikiran itu Bener-bener akan membuat kita Bisa menarik rejeki Atau membuat kehidupan kita buruk Itu banyak banget Segitu Karin Kalau yang di video-video sebelumnya Kita kan pernah ngebahas Kalau kita bad mood Kita bisa Apa Menghadap ke atas Iya betul Menghadap ke atas Kita memikirkan sesuatu yang Positif Gak mikir pun juga bisa sih Oh oke Nah tapi Tapi kalau pas di hukum ini Loanya Cara kita Apa ya Memang sugesti diri gitu Gimana kok Nah gini Sebenarnya gak perlu sugesti Yang penting adalah Ketika kita meminta sesuatu Kita harus meyakini Bahwa itu tercapai Jadi ada rumusnya Jadi ada rumusnya Ketika meminta Rumusnya itu adalah Ask Minta Kemudian yang kedua Believe Yakin Ya Kemudian feel Baru receive Eh sorry Action Baru receive Kan ada orang gila nih Minta Percaya Feelnya good Feel positif dong Good Gak ngapa-ngapai Berharap uangnya dateng Gak bisa dong Gak bisa Minimal Anda harus berada Di tempat Dimana rejeki itu ada Salah satunya apa Silaturahmi Kan gitu loh Ke pasar Itu yang akan membuat kita Dapet rejeki Gitu Kari ceritanya Jadi kari tanya Kalau Kalau kita Melihat ke atas Otak kita jadi lempeng Jadi itu Yang jadi masalah Satu sih Kenapa orang Kalau mikir negatif Lebih cepat dateng Dibandingkan positif Kenapa tuh Nah ini menarik Karena ketika berpikir negatif Kita langsung Berasa banget Emosinya Tapi kalau berpikir positif Gak pernah loh Kita berasa loh Kita gak pernah Cuman mikir Ah gue mau dapet rejeki Gue mau closing Tapi feelnya gak Feel good Tadi rumusnya apa Ask Believe Ya kan Kemudian feel Feelnya mesti sesuai dengan kondisi Kemudian action Baru receive Nah itu yang akan mendapatkan Sebuah rejeki Menarik ya coach ya Nah Kalau untuk Law of attraction Yang ini di kehidupan Sehari-hari Misalkan kita Menarik rejeki itu Gimana ya coach Nah ini caranya Yang paling menarik Kalau kita mau menarik rejeki Yang bisa kita lakukan Yang pertama adalah Tentukan apa yang kita mau dulu Tentukan dulu apa yang kita mau Yang kedua Biasanya Yang kami sarankan adalah Kami meminta kepada mereka Untuk menuliskan goalnya Dan kemudian dibuat secara spesifik Atau mencari gambarnya Kemudian gambar itu dilihat Nah ketika dia melakukan seperti itu Maka dia sudah punya goal Sudah punya impian Tinggal ketika kita jalaninnya Kita harus melakukan setiap pagi Selain berdoa Kita harus memikirkan rejeki itu Jadi kita harus memikirkan Kalau misalnya mau beli mobil Membayangkan mobil Kita tarik nih Kalau kita mau ngomong jualan Berarti ngebayangin Customer-customer itu Baik Kalau kita mau dapat komisi besar Berarti membayangkan Dapat komisi besar Karin Jadi bayangin rekening Uang masuk dan sebagainya Itu yang ditarik konsepnya Dan loa menariknya Ini bisa kita pakai Bukan cuma sekedar Menarik rejeki Tapi kita bisa menarik semua hal Pasangan Kesehatan Saya pernah loh Menarik loa pakai kesehatan Kedalam kehidupan saya Itu jadi Benar-benar kita pakai Untuk seluruh kehidupan-hidupan kita Makanya kenapa Kegagalan kehidupan kita Karena sering banget Kita terlalu banyak berpikir Hal negatif Makanya kenapa rejeki Tidak datang Nah kalau tadi kan Untuk loa itu bisa menarik Apapun itu ya coach Nah misalkan kita sudah Berpikir positif Dan kita sudah Menarik semua pikiran-pikiran positif Tapi kita masih gagal Kemungkinan gagal Sebenarnya itu tidak akan terjadi Kalau kita pakai feel Emosinya Emosi loa itu Yang sangat disarankan Adalah kita Emosinya adalah Berlimpah Berlimpah Pertanyaan mana Bisa gak kita Memikirkan bahwa Tuhan itu memberi kelimpahan Kepada kita Yang jadi masalah adalah Kita merasa Ini tidak berlimpah Makanya kita menganggap Bahwa Tuhan gak memberikan Rejek itu ke kita Kemungkinan kegagalan Sangat-sangat Sangat-sangat kecil Saya sudah buktikan Waktu itu ketika itu Pernah ngelamar kerjaan Bukan ngelamar kerjaan Saya pernah pengen kerja Di kantor ini gitu ya Saya munyuk gudungnya Itu kejadian loh Happen bener Saya kerja disitu Jadi pertanyaan Yang menarik adalah Balik lagi Apa yang kita pikirkan Itu yang kita tarik sih Karin Nah jadi Kalau mau Kita punya Bisnis atau apa Kalau gagal itu Biasanya karena Kita feel good Feelnya gak good gitu loh Jadi ada vibrasi yang salah Istilah di luar itu Adalah vibrasi Jadi Ketika kita pikir positif Tautanya Mendadak kita Mendadak jadi banyak Mikir negatif Makanya kenapa Bisa jadi fail Jadi gagal Jadi misalkan Dapetin proyek Eh kemudian Kok gue gak yakin ya Nah itu ya udah gak believe tuh Apalagi kalau itu Dari diri sendiri Nah makanya Kenapa banyak teknik Yang harus dibereskan Adalah menghilangkan mental block Gitu loh Karin Oke coach menarik ya Coach topik kali ini Menurut aku sih Ini topik kali ini Sudah cukup panjang nih Jadi kita sudahi dulu Untuk teman-teman yang Mau bertanya-tanya Bisa di kolom komentar Dan kita bisa bahas Di next topik ya coach ya Oke teman-teman Sudah dari Karin sudah Dari coach Arief sudah Jangan lupa like Comment dan subscribe Dan di-share ke teman-teman Yang lain Dengan saya Karin Dan saya coach Antonis Arief Dari Panduran Hidup Dengan NLP Dan nlpleadershipindonesia.com Dan juga Kalau anda ingin belajar Platform online kami Di pelatihanmotivasi.id Sampai jumpa Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!